Di pertandingan tadi memang terlihat, apa namanya, di babak pertama terlihat permainan agak ketat ya, sampai akhir di babak kedua bisa menguasai pertandingan. Apakah faktor fisik di tengah terik ini menjadi keunggulan dari para pemain PSS untuk bisa menangkan pertandingan ini? No, untuk saya tidak, karena saya pikirkan ketiga terakhir itu adalah key, karena untuk mereka itu adalah pertandingan terakhir, untuk mencoba untuk menangkan pertandingan kategori itu masih sangat jauh, dan ketiga terakhir, saya pikir mereka mempunyai semua expectatian, dan tentu saja kamu menangkan kebanyakan moral, mental, itu tidak terlalu fisik, karena untuk kedua tim itu sangat sukar untuk bermain, hot red, tidak terlalu baik untuk futbol, dan saya pikir tidak ada orang yang berada di kondisi fisik yang tinggi, tapi saya pikir kesulitan terakhir itu adalah CZ. yang menjadi kunci para pertandingan hal ini adalah gol ketiga, karena bagi Bayankara dengan mereka kebobulan gol ketiga, itu adalah final game mereka untuk mengejar, jadi gol ketiga mungkin membuat mereka kehilangan segalanya, baik itu ekspektasi untuk mengejar, dan ketika mereka down secara mental mereka turun, dan itu adalah paling penting bukan malah fisik, karena sebenarnya kedua tim juga sulit bermain pada kondisi cuaca seperti ini ya, jadi kondisi itu juga tidak ada pemain yang sebenarnya fisiknya juga paling tinggi pada pertandingan hari ini, dan bisa bertahan lari-larian di lapangan hari ini, tapi jadi menurut kondisi itu sebenarnya kuncinya adalah gol ketiga itu yang membuat mungkin Bayankara menjadi turun secara mental. Terima kasih sudah menonton, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.